Empat jenazah kru pesawat kargo milik Pemkap Puncak yang menabrak gunung di perbatasan Jilailaga, Papua berhasil dievakuasi. Keempat jenazah tiba di Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua. Jenazah kru pesawat karibu masing-masing Kapten Fahmi Parhat, Co-Pilot Ervendi Ardianto, Stephen David Basari, dan Enri Baringin Sakti tiba di Bandara Moses, Timika dengan diangkut menggunakan helikopter. Jenazah para korban selanjutnya dibawa ke pos kosar Bandara Moses Kilangin, Timika untuk proses identifikasi. Pesawat milik Pemkap Puncak, Papua ini diketahui hilang kontak dalam rute penerbangan dari Timika ke Ilaga Senin pagi. Pesawat baru ditemukan pada selasa pagi setelah tim SAR melakukan pencarian sejak kemarin. Bangkai pesawat ditemukan di perbatasan Jilailaga di Timika, Papua. Pesawat naas itu diduga menabrak gunung pada ketinggian 2.800 meter. Terima kasih telah menonton!